Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Arsyad Rashid memastikan pengusaha berkomitmen untuk menyukseskan gelaran upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya dengan membangun hotel atau tempat singgah bagi peserta upacara. Arsyad menyebutkan salah satu pembangunan yang dikebut adalah Hotel Nusantara oleh PT Agung Sedayu Group. Saat ini progres pembangunan Hotel Nusantara tersebut sudah mencapai hampir 90 persen. Arsyad optimis Hotel Nusantara akan siap digunakan bagi para peserta upacara nanti. Selain dari pembangunan hotel, Arsyad menambahkan fasilitas lain seperti rumah sakit pun kemungkinan akan siap dipakai pada 17 Agustus nanti. Ia menegaskan walaupun ada banyak investor lainnya yang mulai berinvestasi, prioritas utamanya saat ini adalah membantu menyukseskan pagelaran upacara hut kemerdekaan di IKN mendatang. Ini adalah fokus sekarang untuk 17 Agustus dahulu, jadi teman-teman pengusaha yang sudah fokus itu untuk membangun pastinya adalah hotel di sana. Salah satunya itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.